PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Meminta segala sesuatu tetap kepada Allah Dan batu cincin, keris, kain Dan segala sesuatu hanya sebagai perantara Yang mengatakan batu Kain Keris Perantara itu sopo Siapa Siapa yang mengatakannya Anda yang mengatakannya Atau Allah yang mengatakannya Kalau Allah yang mengatakannya Tapi kalau Anda yang mengatakannya Kemungkinan berasal dari iblis dan bala tentaranya Allah Yang akan mengabulkan Kalau memang Allah menyuruh kita Harus pakai perantara Allah akan katakan kepada kita Pakai perantara Enak-enak aja datang kepadaku Minta-minta gak bisa Pakai perantara Kalau Allah suruh pakai perantara Allah pasti tentukan perantaranya yang mana Sekarang ini Allah tidak menentukan kepada kita perantaranya Bahkan Allah mengatakan Doa langsung kepada aku Udu'uni Berdoalah kepada aku Mana perantara itu Maka Syubahat perantara Syubahat iblis Syubahat iblis Dan syubahat iblis ini Agak cocok dengan logika manusia Di logika-logika kan agak cocok Tapi logika manusia Bukan logika Allah subhanahu Bukan logika Tentang Allah Ketika di logika kan Kamu ingin bertemu raja Oh jangan langsung dengan raja Pakai perantara Cari menterinya Cari apanya Cari orang yang dekat dengannya Demikian juga dengan Allah Allah itu mahasuci Engkau maha kotor Maka kalau orang kotor menghadap yang mahasuci Jangan langsung-langsung Cari orang yang dekat dengan yang mahasuci Siapa? Para nabi Para wali Lebih logis Para wali Para nabi Dibanding batu Keris Dan Kain Tapi itu pun salah Itu pun salah Udu'uni Yang harus pakai perantara Menisbatkan aib kepada Allah Seolah-olah kalau tidak pakai perantara Allah tidak tahu Seolah-olah kalau tidak pakai perantara Allah tidak bisa Ia adalah Allah Ia adalah Allah yang mampu melihat gerak gerik tubuhmu di saat engkau tak mampu melihat gerak gerik tubuhmu sendiri Yang mampu mendengarkan suara telingamu yang mampu mendengarkan suara rintihanmu yang telingamu tak sanggup mendengarkannya Pernah merintih hati Pernah Pernah hati teriap Telinga pun tak mendengar teriakan itu Telinga kita sendiri tak mendengar suara kita sendiri Tapi Allah mendengar suara rintihan hati Kita berada kadang-kadang pada posisi yang sangat gelap Dimana ketika Tangan kita kita letakkan di depan mata pun tak sanggup mata untuk melihatnya Namun Allah melihat segala-galanya Allah melihat Nabi Yunus Di dalam perut ikan besar Di kedalaman samudera Di dalam laut Di tengah malam Dan mendengar suara rintihan Nabi Daud La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu Minallad Allah ceritakan kepada Ini loh yang diucapkan Yunus di dalam Perut ikan Karena Allah mendengar perkataan Nabi Yunus di dalam perut ikan Di dalam kedalaman samudera Di tengah hirup pikuknya air laut Di malam hari Lihat kemampuan Kehebatan Allah yang Tak bisa dikiaskan dengan Dengan raja manapun di permukaan bumi Bahkan Allah menceritakan kepada kita Perkataan seekor semut Pernah kita dengar suara semut? Banyak semut di sekitar kita pernah dengar suaranya? Allah dengar suaranya Allah ceritakan kepada kita dalam surat Annamal Wa qalat namlatun Masuklah kalian ke dalam sarang-sarang kalian Agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan pasukan-pasukannya Sementara mereka tidak sadar telah menginjak-injak kalian Semut tahu yang mana Nabi Sulaiman Yang namanya bukan Nabi Sulaiman dan pasukan Nabi Sulaiman Dan semut tahu mereka menginjak Tanpa sengaja Berarti semut berakal Dan perkataan semut itu diketahui oleh Allah Yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran Maka kalau suara seekor semut Allah dengar Apalagi suaramu ketika engkau meminta kepada Allah Ya Rabb Ya wahai yang maha pengasih dan maha penyayang Wahai Allah yang membolak-balikkan hati Ya Allah yang pemberi rezeki Ya Allah yang Allah akan dengar suara itu Tidak perlu harus pergi lalu ke satu tempat Lalu kemudian orang itu yang harus mengantarkan Tidak perlu Nah